Sederalun, beginilah kondisi jalan menuju ke pedalaman kawasan kecamatan Bandar Baru, Pidijaya, lokasi lahan X-GAM yang sertifikatnya diserahkan beberapa waktu lalu. Untuk bisa mencapai ke lokasi, kita bisa mengaksesnya melalui Kede Lung Putu atau dari kawasan Cubo menggunakan sepeda motor. Namun karena kondisi jalan yang sulit dengan Medan Mendaki, perjalanan akan membutuhkan waktu hingga 1,5 jam, padahal jaraknya hanya sekitar 15 km dari Jalan Nasional Banda Aceh Medan. Lokasi lahan berada di pertengahan bukit dengan total luas 200 hektare dan kini dimiliki oleh 100 X-GAM Pidijaya. Sejauh ini, lahan ini masih kosong dan hanya ditumbuhi semak-semak. Mawardi salah satu X-GAM mengaku belum bisa memanfaatkan lahan, alasannya ia belum memiliki modal untuk bibit dan akses ke lokasi yang terbilang sulit. Selengkapnya berikut wawancara Mawardi dengan videografer Serambi on TV, Suburdani. Memangnya masih amanah, amanah MOU. Seharusnya, kan tanah petak kosong mentah harus dilagih abad, malam, begah-begah, dan begah-begah. Jadi, kalau kamu harus membuat tanah, siap tanaman. Bahkan siap panin. Tempat tinggal. Tempat tinggal. Jadi, memang ke amanah harus dipenuhi. Tidak ada kira-kira kalau mau baru tanah punan. Bagian jalan. Jalan mulai dari asfal dari Abang Lung tapi terkena buah asfal. Jadi, ada mesti hujan yang mengajak orang. Bila ada asfal, saya akan berkaitan hati. Hati juga. Memang ada keadaan hujung lagi ini, naliru lagi ini, lupa lah dahi. Tapi, kalau mesti hujan, yang kaku itu ada hasilnya ada apa. Saya salah sebab bukti memang. Itu merawat berlamanya ini, kan? Terima kasih, ya. Malin, kembali, berlanggan. Saya berlanggan. Saya telah lakukan biaya pribadi, saya pribadi anak-anak, anak-anak, anak-anak. Karena cita mudah itu. Bolehnya, juga. Bolehnya, juga. Alat transportasi. Terima kasih. kuburnya berhasil mungkin tidak perdama yang akan terawat karena mereka berhasil ada masyarakat yang berhasil ditamping lahan luar